Hi guys welcome back again with me Mrs Spiceous dan saya Uncle Su di Suwensu channel jadi hari ini katanya Uncle Su mau ngajarin aku jagad nusantaranya Arrow King ngajarin nge-share lebih tepat kita kita berbagi ke teman-teman ya karena eh angker rasa sih sekarang banyak kok sebenarnya KDK di Indonesia yang off the chart mungkin kita belum tahu mungkin hanya beberapa orang yang tahu mungkin juga ada pernah dingin dibuatkan konten tentang apa tentang kingdom itu sendiri ya tapi yang akan kita berikan hari ini adalah bahwa ini adalah kingdom-kingdom Indo yang yang kita ketahui ya yang kita ketahui saat ini yang datanya ada ada info dari teman-teman juga jadi ya kita pengen tahu sebetulnya komunitas Indonesia itu bisa nggak sih kita gabung atau kita buatkan satu komunitas yang kuat sehingga KD kita itu bisa menjadi KDKD yang super power gitu oke ya gitu guys jadi kita akan ngebahas dari kingdom Indonesia yang katanya paling tua sampai yang paling muda dimana disini kita akan mulai dari salah satu kingdom paling tua disini yang kita dapat dari referensi kalian juga yaitu adalah 1384 ya 1384 oke silahkan Aung kayak apa nih kalau 1384 ini ini sepertinya simak dipegang om Ben hahaha cuman prior sebelum sebelum kita bikin video konten ini sebetulnya aku juga pribadi enggak tahu banyak ya soal komunitas Indonesia aku enggak tahu banyak soal kade-kade Indonesia namun karena rasa tertarik dan rasa pengen tahu nih sebenarnya ini kade gimana sih gitu nah ini kayak gini kan pajajaran ya dan Om Benyamin Ayubi di sini posisinya itu juga sebagai leader sebagai recruiter dan yang lain-lainnya ada ada bintang satu berarti berhasil dan seperti kalian lihat di sini ya gede juga tuh power 11B loh even ini bukan aku utamanya Om Ben aja kini poinnya 11B ya iya 1 per 10 kita 1 per 10 nya hahaha 1 per 5 1 per 10 ya gitu wow kalau iya iya nggak tahu deh kalian ada tahu nggak sih soal kade ini sendiri gitu ya jadi eh Om Ben ya one of the biggest whales kraken Indonesia in Indonesia we can say that ya jadi salah satu yang terbesar di itu kita lihat tuh pot-potnya hahaha aku enggak tahu om aku enggak tahu ya Om baru buka baru buka Om sengaja Om kasih namanya begitu gitu jadi kalau kalian tahu informasi ini ya teman-teman sekalian bagi dong informasinya ke kita kalian share gitu ya jadi supaya informasi ini sejarahnya gitu boleh banget itu dikomen jadi ya kita juga lebih tahu banyak ya nantinya dari informasi yang bisa kalian share di kolom komentar di bawah gitu oke tadi aku juga agak kaget sih ngeliatnya Om Ben gitu hahaha lah ya makanya ini surprise gitu loh semuanya sama-sama enggak lihat gitu ah hahaha ini informasi yang kalian provide ke kita jadi kita kayak oke nih kita mau mulik nama-nama Kingdom yang kalian udah share ke kita Kak ini loh Kingdom Indonesia Om ini lo Kingdom Indonesia gitu ya untuk dari data-data Kingdom tua ini sebenarnya kita dapat dari Om YGG Om YGG matur maturnumon Om terima kasih di atas kesibukannya Om mungkin Om YGG juga dengan Om Arka saling info lagi gathering-gathering informasi terima kasih kita udah di share informasi Kingdom tua ya oke jadi intinya gini kalau salah kita salin Om YGG ya Om ya 1664 Oke 1664 itu mana sih eh eh gimana eh aku ngapain disini udah ilangin beriumnya nih Oh udah nggak lihat ya mungkin lagi drop karena selesai cafe kak ya oke 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 jadi ini udah balik ke home kingdom nih nampaknya Oh iya Oh berarti sebentar lagi ada proses yang seperti kita udah pernah bahas di podcast juga ya guys ya kalau kalian belum nonton podcastnya berarti kalian nonton podcastnya ya itu ada Om YGG itu disitu kalian kalau mau lihat Om YGG ya di itulah Om YGG ya Legacy Garuda 1664 semua pada tahu lah ya nah tuh masih dipegang sama utamanya Om YGG ya ini pokoknya 20B Om Oh 10 seperti aku sepuluh persennya aja nanti Om ya kalau powernya bisa deket-deket kayak gitu Emang lebih enak Om kalau power gede itu soalnya apa trusnya banyak ada ada kami punya ini garrison sama rary leader Om dia barusan habis dapat apa-apa dapet Zenit dia bilang wah Om ternyata kalau terus banyak enak ya Om ya habis main automasi Luna look banyak terus banyak lah iyalah banyak tuh banyak enak lah enggak berikutnya berapa nih ada 1708 lagi Orleons apa baca gimana Orleon Orleon guys for lulu ah ini lagi kafe kayak yang baru nih guys ada sih adesis of Orleon Orleon Oke ini nih guys 1708 ya guys ya ini kita lihat dari lost kingdomnya ya tadi ya kita tadinya sih pengen-pengen lihat gimana sih hasilnya gitu ya situasinya ya situasinya kita udah lihat ya kayak apa Kingsland ya ada yang sih tapi menarik banget loh karena itu Orleon sendiri ini Orleon ini apa-apa nih apa-apa ngejiguratnya itu kota gitu kayak kita bertahan tapi enggak tahulah nanti kalau kalian-kalau yang belum nonton aku udah jelasin Oke ini kita lihat dulu ya kita lihat dari aliasi utamanya yang mega crusader report nya itu adalah re indah tapi disini kayaknya malah aku nggak tahu siapa ini ini tinggal kayak Korea ya kayak banyak yang pakai pakai hanggul-hanggul gitu ada kayaknya sih agak internasional tapi mungkin saja anak Indo tapi kalau kalian ada yang dari 1708 info dong ya supaya datanya kita bisa kita update siapa sih disini Apakah betul banyak-banyak-banyak anak Indonya Apakah betul leadernya dari orang kita juga orang Indo ya kalian siarlah dari 1708 kalau kalian nonton ya boleh ya kalau kalian pilih nih kalian mau pesen ke misu satu kangkul su boleh pilih tapi ini terakhir info yang kita perlu adalah salah satu kingdom Indonesia tapi kalau kita salah boleh koreksi di bawah Oke kita lihat ya ini ini menarik sih karena ya Orleon ini sendiri sih guys ya kita nantilah mungkin kesempatan kita bisa dapat ngambil kafek yang unik juga ya itu harus ngomong Om Ambus tuh kalau Om Ambus tuh enak tuh menurut dia mau kemana aja oke lah yang sekarang rakyat kita yang jangan kami nggak ada resource 1935 oke 1935 guys ini lagi juga ya tapi tadi kita nggak bisa ngeliat Lost Kingdom ya guys karena kayaknya kita ngambil HA nih ya betul berarti masih kabut jadi kita nggak bisa lihat jadi kita bisa langsung masuk ke Home Kingdomnya aja jadi kita bisa lihat aliansi utamanya kabut mengakibatkan gabut malah jadi sibuk nggak sih kabut itu bosen membuka-buka kabut kita dua kali HA sudah cukup lah cukup ini aja desa oke hahaha kita lihat ini guys 35 wah ini sih udah jelas sudah ketahuan Garuda Nusantara Garuda Nusantara 252 bintang loh hebat memang hebat loh ini makanya kita doain ya kita nyusul 2 bintang guys hehehe Om J Om J ya kita banyak banget ya temen-temen yang dipanggil Om J itu banyak ya kalau kita kan dokter dokter Jai dokter Jai dokter Jai bukan Om J beda dia dokter Jai halo om hahaha tapi ya inilah ya guys kalian lihat nih ini sih udah jelas banget ya Farmer2 apa tadi Farmer2Date ya jadi memang Kingdom Farmer Indopraft loh tapi Indoprout 2 bintang oke kita masuk ke kingdom Fenomenal dan rumah kita ya salah satu rumah kita karena ya kita sempat keluar KPK di 1945 juga kenal banyak temen-temen di sini dan yes mari kita lihat kabar dari gas oke sekarang lagi dipegang Kingnya sama Om Ari orang Om Arik AFK tapi tapi setau kita sih King utamanya itu om mertua dengan Jungkong ya setau saya itu diprotek sama mertua Om Windik kamu memproteknya ya jadi nggak bisa dilihat juga bisa kan iya Gamer tua dia punya taktik ya bisa ngeblok kalian yang mau ngintip-ngintip data dia nggak bisa lihat ketutup coba lagi masih penasaran nggak bisa udah dibilang nggak bisa lanjut ke 2170 iya pencetannya pencet 2170 lagi di cafe-nya juga kayaknya S8 ya ya S8 28 kemp oke kita lihat tapi kalau kita bisa lihat agar langsung guys lihat ya eh eh glow oke ini aku sebetulnya yang ini 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 juga kita agak bingung juga eh ya tidak mencetak melihat bahwa ini ada Indong-Indo nama-namanya mungkin ya sih karena bisa orang itu mencolok banget ya gambarnya kan biasanya kalau nggak ada pasti ada pocong gitu tapi ada tam-ada tamperin ada otak kanan itu jadi kemungkinan emang ini khusus nih untuk Kingdom ini juga tolong dong guys yang teman-teman yang punya info atau kalian bermain disitu info dong sebetulnya eh gimana sih kondisi Kingdom itu sendiri bagaimana gitu tapi ini second alliance-nya ada bendera Indong ya jadi ini setengahnya kita bisa lihat bahwa ada representasi Indonesia ya dari sini sih kayak gitu ya ya cuman mungkin kalau dengan bantuan informasi lebih clear ya soalnya eh ya bingung aja gitu kayak power 10 juta itu kan jelas farm banget ya akutnya bukan akun utama gitu SOC loh gila aja power 10 juta ya oke selanjut ke 2245 ini belakangnya 45 juga ya 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 karena kita tuh suka dengan angka 45 kan angka tahun kelahiran tahun kelahiran bangsa betul kita lihat ya guys ya ini wd warrior bester sing tenang wisdom pelengok-pelengok Oh kenapa dicampur tohum ojo pelengok-pelengok bad boy Halo scary Halo om salm kenal om begitu om lihat ini langsung subscribe ini sih udah jelas banget ini indopra banget guys yoi indopra banget udah nggak nggak bisa dibantai bisa dibantai tuh pocongnya udah mendefinisikan lanjut 2345 Indonesia lagi Indonesia juga sih kalau kita berarti 3045 terus 3145 3245 banyak ya 1745 sih cuma nggak tahu kondisinya gitu nggak tahu tapi by the way ini gacor back gacor back ini yang aku ragu juga aku nggak tahu juga ya karena mungkin nggak kelihatan kondisinya kajinya gimana gitu kan hingga ketahuan kalau kalian ada di 2345 teman-teman dan kalian tahu bahwa Oh ini memang memang kaji indoh kingnya siapa gitu ya tolong di-share kita ya jadi biar-biar kita bisa update oke ya guys tolong ya dikasih tahu ke kita barangkali kita salahkan kan dengan kali kita benar-benar ini gimana ya Wah kalau ini ini salah satu KD terbaik di eroka di di bawah Imperium wits paling ganteng udah nggak ada lawan nggak ada lawan ya jadi KD ini KD nuansa Indonesia bernuansa internasional ya karena dua-dua kita ada King dua di sini Om Ambus ya dengan saya ya jadi kita Kingdom boleh dikata Kingdom Indonesia Majority kita Indonesia tapi kita juga welcome teman-teman semua semuanya teman kita semua itu karena kita dari asal mau asal kita bermain ya kita bersebutin nomor inginnya 2365 siapa tahu belum ada orang bisa lihat kita kita harus jaga Jaina itu nah itu yang tadi saya bilang tuh dokter Jai 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 itu nah itu dokter Jai jadi Kingdom kita kemarin kita baru dapat victory lagi di KPK jadi kita udah dua kali beruntun kita menang KPK walaupun yang semuanya kita harus bintang guys soalnya ya sudah berusaha semaksimal mungkin ya jadi ya kita dapat KPK kemarin kita dapat bintang ya udahlah cuman sebetulnya sih kalau mau jujur ya migrasi kalau kalian fighter boleh lah kalau kalian fighter boleh lah hubungin tapi kalau kalian mau relax gitu mau santai tolong ada kok banyak kingdom yang buat santai kasihanlah kami kasihanlah kami kita nolak kita nolaknya juga gimana gitu kan soalnya saya jujur aja kalau kita akan terima di tempat kami itu pertemanan ya karena kadik kita adalah kalau kamu kan seperti teman minum kopi Oke lanjut lagi adalah 2983 maaf ya Risma tahu kayak udah kayak gini eh sedikit pesan dari sponsor kita kali ini panggilan untuk seluruh Kraken Rise of Kingdoms buat kalian yang biasa spending in game kalian bisa coba nih kunjungi galerytopupindonesia.com dimana mereka menyediakan segala jenis bundle Rise of Kingdoms yang kalian butuhkan dengan harga yang jauh lebih terjangkau tersedia berbagai jenis pembayaran kalian bisa langsung kunjungi aja galerytopupindonesia.com back to the video 2983 ah ini sebetulnya Kingdom kita ya juga yang terakhir gitu cuman terakhir ini banyak dibombardir guys waktu kita yang terakhir komennya sampai 6 dulu lebih iya terjadi perdebatan sana-sini gitu ya terutama cafe kedua gitu migrasi kalian tolong ingat guys pada saat migrasi King itu tidak punya kuasa gitu loh dia nggak punya kuasa dia tentuin power habis itu orang rebutan dan Kingdom 2983 ini 3460 orang lebih jadi gimana memperbutkan space 30 gimana caranya nggak bales pesan kalian yang ada 3000 itu kasihan di tangannya pegel jadi kalian kesukaan rotas sekarang ya om fans nggak mencet-mencet itu sudah langsung otomatis itu sistem dibuka lah ya mikroku iya nggak apa-apa lah jadi itu sistem yang menerima guys bukan 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 karena gimana-gimana terus disortir itu pun supaya kade 83 sendiri bisa kembang gitu loh kalau kita power kecil masuk ke sana kita bertarung dengan kade-kade yang kuat gitu kan ya ya oke lanjut lagi hahaha Kingdom kesayang Uncle Su juga nomor 3000 hahaha oke Kingdom 3000 udah udah ditinggal sebetulnya dari Uncle Su sendiri ke enggak kau enggak kekerjaan sebetulnya sih enggak keurus gitu loh ya terus power juga disitu kecil lah kita nggak bisa berbuat banyak ya enggak tahu sih perkembangan terakhir mereka nanti seperti apa tapi dengar-dengar katanya mereka juga dapat musibah di imigrasi ya ya sebetulnya sih itu hal hal yang biasa yang yang merupakan satu resiko kalau kita dikenal sebagai kade Indonesia yang kenal dikenal atau gimana gitu ya itulah resikonya jadi jangan nggak jangan samain kayak semigresi ya kalau SOC kan beda ya itu bisa buka pintu-pintu gitu loh bebas kalian mau masuk tinggal dibukain lanjut lagi 3077 ini khusus ini kalau Kingdom tua ini eh Kingdom muda-muda ini dari bro bantuan kita ya dari bro hajiman oke 2983 terima kasih Bro ini sempat banget ya nge-dm saya gitu kan terus masih informasinya nah gitu kan berdasarkan kade nah untuk kade 3077 ini namanya pokoknya beres ya kade-nya Indonesia kini orang Indo Oh iya kelihatan sih namanya pokoknya beres masa dari Amerika Oh Korea 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 jumper jumpernya Mimi ini tapi aku jadi inget kayak ini kayak gas lipat ini juga namanya pokoknya beres ya pokoknya beres sama ya mungkin siapa tahu kan ada relasi atau apa mungkin kalian bisa bisa tulis di bawah ya info ya info 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 oke lanjut 3088 kalau 3088 nih infonya nih King Indo sama ada Paus Indo ada Sultan nih satu kalau kalian tahu nama whalesnya siapa sih yuk kita cek lanjut ke 3092 harusnya betul-betul iya oke Rising Star Wah mantap banget ini ya banyak yang racing Om Damar yang jadi Kingnya ya 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 oke mari kita lihat kok 3092 ya Om Damar oke oke di sini kita lihat namanya Damar oke di sini kita lihat namanya Damar yang indom ini ya ceritanya gimana nih karena kita banyak kita pengen kecap ya kita akan coba bikin kayak list gitu kade Indonesia seperti apa nanti kita ada surprise oke lanjut 3094 guys 3094 datanya itu adalah Kingnya Bianca iya betul iya Kingnya Bianca jadi Bianca ini nama King ya orang Indo iya Bianca itu sendiri adalah orang itu jadi kita nggak tahu sih data kelebihannya apakah apakah ada spendernya Garuda Indonesia Garuda Indonesia 94 oh ini udah jelas banget jelas ada pocong hahaha kunti deh kayaknya di sini kita ada aja pocong kita kita aja ada pocong 2365 ada pocong ini mungkin kunti gendoro kok jadi banyak lewat lanjut 3096 Rising juga wah mantap kali ya kingdom Indonesia ini ya tapi 3096 ini cuma dibilangnya sih ada will satu orang Indo nggak tahu kingdomnya apakah manajemennya dipegang orang-orang Indo atau bukan saya cuma dapat informasi bahwa ada-ada-ada sultanya orang itu iya kayaknya sih seperti itu jadi kayak Blackstone terus ini sih yang mungkin bakal terima ini ya ada Abu Lion ada Dead Eye sama Blackstone kayaknya ya tapi nggak 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 tahu nih yang yang Indo ada siapa nih sultanya mungkin ada yang bisa kasih tahu bantu dong supaya datanya agak lebih clear lebih lebih bagus datanya nggak nggak salah gitu ya kalau kalian nanti bisa melengkapi data bisnis kita bisa melengkapi informasi kita kita bisa follow up lagi ya nanti kita pelajarin kita buat secara lebih sistematis gitu tarik sus oke guys aku rasa mungkin masih banyak ya kingdom Indonesia di luar sana yang belum tercover nih sama kita nih aku menerima banyak request dari kalian VDM ada yang mirip discord ada yang mirip in-game boleh banget nih kalau misalnya ada kingdom kalian tapi beneran kita pengen ya kalian coba tolong join ke discord kita di suensu channel gitu itu jadi kita bisa ngobrol nih disana kalian dari kingdom manapun juga kan kita bisa bergabung di satu wadah gitu untuk ngobrol betul guys jadi kalau misalnya kalian ada misalnya king kalian orang Indo ya atau ada well Indo atau ya notabene mayoritasnya Indo di alias utamanya boleh banget komentar di bawah ceritanya sejarahnya nanti kita mungkin di kesempatan berikutnya bisa bahas nah ini kita sebentar ada satu lagi spoiler yang berikutnya sabar jadi satu lagi guys kita akan bikin konten juga berikutnya adalah untuk menilai seperti apa kekuatan kingdom-kingdom Indonesia ya itu yang tadi saya bilang rahasia tadi oh rahasia ya udah kita bucurin aja lah jadi temen-temen nanti nyalain loncengnya siapa tau kalian gak mau ketinggalan untuk konten kita yang berikutnya ya temen-temen tadi Angkosyo udah nanyi nunjuk ke ini guys oke bentar ya aku harus kayak tadaaa merchandise is here guys lihat deh keren banget gak sih ini adalah merchandise dari suesu channel yang akan segera hadir untuk dapat kalian pre-order iya kalau kalian pre-order hubungin misus gitu ya kemudian itu nanti kita ada special reward hadiah khusus buat yang pre-order ada bonus guys ada dua pilihan sih yang satu nietski yang satu buanyu seperti kalian buanyu sudah ada bahannya bahannya cartoon combat bagus gitu loh dijamin bagus hasil premium juga bagus warnanya cakep ya tapi warna cuma satu ya hitam yes guys size ml xl yes pokoknya kalian kalau tertarik dan kalian juga salah satu mungkin eroke proud atau juga kalian mau dukung channel kita boleh banget nanti kita akan adakan umumkan resminya untuk mulai dari pre-order ya jadi temen-temen stay tune jangan sampai kelewatan pre-order dari merchandise lenses oke guys alright oke segitu aja dulu video hari ini ya guys temen-temen yang belum subscribe jangan lupa subscribe temen-temen jangan lupa like dan juga komen apapun pendapat kalian mengenai video ini ataupun informasi-informasi yang mau kalian sampaikan nih ke Sue & Sue Channel oke guys eh segitu aja dulu kita ketemu di video berikutnya bye-bye 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 Terima kasih.